Sementara itu, mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan menyatakan pengadaan LNG merupakan perintah jabatan. Ia hanya menjalankan instruksi atasannya, yaitu mantan Menteri BUMN saat itu, yaitu Dahlan Iskan. Menurut Karen, Dahlan Iskan pasti tahu persis instruksi pengadaan LNG dari Presiden dan dirinya hanya menjalankan perintah. Yang namanya instruksi Presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan, sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena anggaran, you diligence, ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mackenzie. Jadi sudah ada tiga. Jadi itu sudah konsultan, sudah mekan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi, secara kolektif-kolektif, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Di mana saya dikorbankan siapa, Bu? Saya tidak mau komen. Kalau itu, itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan Ibu katakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi dan? Tahun 2013. 2013. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu? Termasuk Menteri BUMN-nya juga mengeluarkan? Pak Dahlan tahu, karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres 1, Inpres 1, Inpres 1, Inpres 14, ya. Masalah tahun 2017. Itu jelas banget. Tolong nanti, yang KP4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Di situ ada jelas bahwa ada... Itu 2013, ya, Bu? Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.